assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar sendal diperbaikan mesin dan otomotif Oke malam ini kita lanjut untuk pekerjaan yang sebelumnya ya jadi papi mau cek untuk bagian ECU jadi untuk ECU nya kita coba untuk di mobil yang satu ini ya jadi kita lanjut untuk pelepasannya pada soket ECU jadi sebelum melepas soket ECU kita harus lepas buka untuk bagian aki ini ya jadi untuk akhirnya kita lepas kemudian kita lanjut buka untuk bagian soketnya Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info yang pakembar bagikan ini bermanfaat buat temen-temen semua Oke teman-teman kita lanjut kita lepas dulu untuk bagian akhirnya ya untuk bagian akhirnya sudah kita proses lepas teman-teman ya Oke apabila kita coba untuk bagian ECU nya disini normal temen-temen itu jadi 100% untuk kerusakannya pada ECU nya ya Oke teman-teman kita lanjut dulu kita buka untuk bagian komponen-komponennya Oke semangat malam bosku Oke teman-teman setelah kita lepas untuk bagian baut tiga ini kemudian kita lepaskan untuk bagian soketnya ya jadi melepas soket ini harus kita buka untuk bagian baut pengikatnya ya ini ada tiga bas ini bawah kemudian sebelah kanan ya Nah itu ada di sebelah kanan jadi kita langsung lepas untuk bagian soketnya ya temen-temen ya Oke kita lanjut kita lepas dulu untuk bagian soketnya Oke sahabat semua untuk ECU nya coba kita pasang yang bawaan mobil yang sebelah ya ini untuk pelepasannya sudah kita lepas kemudian kita pasang yang mobil yang bermasalah ya temen-temen ya ini untuk pemasangannya agak rumit temen-temen ya soketnya oke coba kita lanjut kita pasang dulu untuk bagian soketnya temen-temen ya oke untuk soketnya sudah terpasang ya untuk bagian locknya ini agak bermasalah ternyata jadi kita coba untuk pasang aki kemudian kita coba hidupkan untuk bagian mesinnya sebelah sini ada tiga kabel iya 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 bagian kabelnya kita pasang dulu temen-temen ya di bawah oke mudah-mudahan temen-temen untuk bagian SEO nya semuanya eh tidak bermasalah ya kalau keinginan kita mudah-mudahan bukan SEO nya tapi kalau dari gejala dan pemeriksaan ini menjalur ke SEO temen-temen ya oke sementara aja dulu jadi kita untuk coba itu ya sekalian nanti kita buka untuk bagian penutup ini temen-temen ya jadi supaya eh tahu dan jelas kalau dia memang bermasalah kemungkinan besar injektor nomor 2 tidak berfungsi ya tidak berfungsi untuk injektor nomor 2 kita coba hidupkan dulu untuk mesin ya temen-temen ya oke kita coba dulu ya temen-temen ya kenakon yuk start gas 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 selamat menikmati oke untuk bagian nomor 2 ini normal teman-teman ya jadi untuk jalur di SEO nya SEO nya masih normal ya teman-teman ya jadi kita cek untuk kita lanjutkan untuk perbaikannya untuk permasalahannya kita lanjutkan besok ya teman-teman ya oke teman-teman untuk part ketiganya kita lanjutkan oke sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati